Zuhirnya yang batin itu berupa Nur Zuhirnya yang batin itu berupa Nur Nur itu maknanya terang, terang itu jelas, jelas itu nyata, nyata itu wujud Maka segala yang wujud itulah nyatanya diri yang batin yang sebenarnya Ada paham Bapak Ibu? Alhamdulillah, kalau sudah paham kita masuk lagi ke dalam Kita gunakan bahasanya Siapa Nur itu yang sebenarnya kalau kita pandang dari sisi bahasa Ma'rifat Siapa Nur ini kalau kita pandang dari sisi bahasa Ma'rifat Siapa Nur ini kalau kita pandang dari sisi mak kata hakikat Siapa pula Nur itu kalau kita pandang dari sisi bahasa Torikat Dan siapa pula Nur itu kalau kita pandang dari sisi bahasa Syariat Kita lihat dulu Kita ambil dari pucuk, dari pucuknya langsung turun ke bawah Biar nampak jelasnya Nur ini Bapak Ibu Kan Zuhirnya Allah tuh Nur itu kan Zuhirnya Allah Kalau Nur ini Zuhirnya Allah, yang batin tadi Maka secara Ma'rifat, ini bahasa Ma'rifat Mesti ada dalam hati ini Sesungguhnya Nur ini secara bahasa Ma'rifat Siapakah dia? Itulah Allah tuh Inilah yang dikatakan oleh Allah itu Waja'alulahu min ibadihi juz'ad Bahwa sesungguhnya Nur itu, itu bahagian diriku Itu belan jiwaku Itu tajali aku Kalau Nur itu bahagian diriku, belan jiwaku, tajali aku Maka belan jiwaku, tajali aku, bahagian diri aku Aku tuh yang sebenarnya-benarnya Tuh Kalau bahasa, gak turun bahasanya nih Bahasa Ma'rifat tapi berkihas Siapa Nur itu? Nur itu tiada lain Allah Kenapa Nur itu dikatakan tiada lain Allah Danil? Karena dia bahagian daripada diri Allah Baru Bapak Ibu patikan Kalaulah Nur itu bahagian daripada diri Allah Patrika mati Bahagian daripada diri Allah itu Itu tiada lain adalah Allah itulah yang sebenar-benarnya Kenapa? Karena yang batin itu telazoh Zohir Yang Zohir itu maknanya Nur Yang Zohir itu maknanya wujud Yang Zohir itu maknanya nyata Yang Zohir itu maknanya jelas Kita lihat Masukkan ayatnya Nah, lihat Ini bermain nih Satu ini kita lihat Allah Lihat Nurus samawati wal'ar Allah itu nur Langit dan bumi Lihat Allah itu nur Nur itu apa artinya tadi? Terang Terang itu apa ke ikannya? Jelas-jelas itu apa? Nyata itu apa? Lihat Allah itu nur Terang Jelas Nyata dan wujud Cobalah Bapak Ibu Masukkan langsung Kepada makna yang hakikinya Allah itu adalah Wujud Allah itu wujud Wujudnya itu sudah Sudahnya Nyata pada Langit dan bumi Isi diantara keduanya Allah itu sudah Betul-betul Wujud Sudah betul-betul Nyata Sudah betul-betul Jelas dan terang Pada langit dan bumi Karena langit dan bumi ini Itulah nyatanya Allah itu yang sesungguhnya Tuh Makrifat itu Terang Saya terang-terangnya Jadi siapa Tidak mampu Memandang nyatanya Allah Pada alam Pada langit dan bumi Sempunat pada dirinya Butuh sangit Orang yang butuh sangit Tampiknya di mana Pak Ardi? Nerako Apa ayatnya itu Kalipah? Asailah Barang siapa Yang buta di dunia Maka buta di akhirat Dan dialah orang Yang tersesat Lalu buta Yang bagaimana Yang dimaksudkan Allah Apakah buta mata Di kepala Atau butanya Mata hati Yang ada Di dalam dada Orang yang dikatakan Buta Yang buta sangit Yang sangit-sangit buta Itu adalah butanya Mata sudurnya Butanya mata hatinya Apa maknanya Butanya mata hati itu? Makna butanya Mata hati itu Siapa yang tidak Mengenal Allah Yang wujud Tidak mengenal Allah yang nyata Tidak mengenal Allah yang zahir Yang jelas Yang wujud Maka itulah Orang yang buta Itu yang sebenarnya Tempatnya di neraka Ini yang Allah Jelaskan itu Sehingga mereka Pulang dan kembalinya itu Betul-betul pulang Dan kembalinya Dalam keadaan zulumat Dalam keadaan gelap Dalam keadaan tersesat itu Ini Secara Ma'rifat Bahwa nur itu Tidak ada lain Allah Kalaulah nur itu Tidak ada lain Allah Maka patuh ikan ke dalam Tiri ke dalam Bahwa nur itu Yang sebenarnya Benarnya Allah Kenapa? Allah Nur Allah itu Sudah nyata pada Langit dan bumi Itu dia maknanya Tidak juga terlihat Tidak juga nampak Nah itu yang Allah Katakan itu Itu yang mutah itu Itu yang pertama Apa ibu? Yang kedua Turun lagi ke bawah Siapa nur ini Kalau kita gunakan Bahasa hakikat Nur ini Kalau kita gunakan Bahasa hakikat Disebut Uju Ujudullah Kenapa nur itu Dikatakan ujudullah? Karena dia adalah Tajali Kenyataan Bahagian Daripada di Dirinya Itu maksudnya Yang ketiga Kita gunakan Bahasa nur itu Dengan bahasa Torikat Siapa nur itu? Nur itu disebut Cermin Cermin Allah Jadi cermin Allah Sekarang ustaz mau nanya Ya sama ibu-ibu Lagi menghilangkan kantuk Namanya Ya Ya ibu Ibu yang pakai Cermata ini Ibu apa namanya ini Ibu Budalizar ya Ada ibu linda lah Ganti ibu linda Ya ketika ibu linda Bercermin tadi Di rumah Pakai lempong siti Pakai bedak Ketika bercermin tadi Di rumah Sendirian tuh Nampakkah diri Ustadz Di dalam cermin itu Ketika ibu Bercermin tadi Kenapa Tidak tampak Ketika bapak ibu Bercermin Berkaca sendiri Tadi di rumah Maka yang nampak itu Adalah diri bapak ibu Karena diri bapak ibu Yang bercermin Bukan diri ustaz Ya kalau diri ustaz Yang bercermin Tentu nampak Diri ustaz Bercermin Diri ibu Nggak nampak disitu Sama ustaz Karena ustaz Yang bercermin Sekarang Ketika bapak ibu Bercermin tadi Maka yang nampak Itu adalah Diri bapak ibu Bukan diri ustaz Karena diri bapak ibu Itu yang bercermin Nikias Apa makna Yang sebenarnya Allah itu Ahad Allah itu Tunggal Allah itu Esa Kalau Allah itu Ahad Esa Dan tunggal Ketika Allah itu Bercermin Ingin melihat dirinya Maka diri Siapa yang nampak Di dalam cermin itu Ketika Allah Bercermin Ini bahasa Torikat Bahasa kias Diri siapa Diri Allah Apa sebabnya Pak Ali Diri Allah Yang terlihat Di dalam cermin itu Karena Allah Yang bercer Kalau Allah yang Bercermin Maka diri Allah Yang wujud Di dalam cermin itu Apa makna Yang sebenarnya Kalau Diri Allah Yang bercermin Dan diri Allah Yang terlihat Di dalam cermin Lalu Lalu mana yang dikatakan Cermin Allah Itu Pak Ali Kalau Nggak dapat Nggak boleh pulang Lihat Pandang sini Mana yang dikatakan Yang dikatakan Cermin Allah Sehingga Yang nampak Di dalam cermin Allah Itu Anilah diri Allah Yang mana Yang cermin Allah Ada tua Aku Mana Ibu Yang mana Yang mana Pasti jawabannya Macam-macam Berbeda Ulama Kasab Disini Paksan dulu Paksan Itu Nggak ada Setanya Alam Tadi Yang disini Yang disini Nur Nur ini Yang cermin Allah Makanya Aku ingin Melihat diriku Di luar Diriku Kalau Allah Ingin melihat dirinya Di luar Dirinya Maka Di luar Dirinya Itulah Sebagai Cermin Untuk Memandang Akan Dirinya Ulang Lihat Pak San Mana yang Cermin Allah Nur 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 Ini Yang Cermin Allah Bapak Ibu Itu Yang bahasa Torikat Kalau bahasa Hakikatnya Apalagi Tadi Daniel Eh masa Makrifatnya Allah Kalau bahasa Hakikat Wujud Allah Kalau bahasa Torikat Cermin Allah Ini yang Cermin Allah Nur ini Yang dikatakan Cermin Allah Untuk Memandang Dirinya Allah Sekarang Sekarang Kita gunakan Bahasa Nur Ini Dengan Menggunakan Bahasa Syariat Bahasa Syariat Makhluk Allah Apa lagi Pardy Ciptaan 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 Allah Apa lagi Kalipatullah 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 Insan Ini yang sempurnanya Lihat Nur ini Kalau kita gunakan Dengan Bahasa Syariat Nur itu Yang disebut Namanya Hamba Allah Aku Allah Itu maksudnya Tidak Tidak Juga Hamba Itu yang Allah Hamba Allah Hamba Itu yang Allah Atau Aku Allah Nur itu Secara Bahasa Syariat Disebut Makhluk Allah Nur itu Bahasa Syariat Ciptaan Allah Ciptaan Nur itu Bahasa Syariat Kalipatullah Habibullah Atau Insan Kita gunakan Dengan Bahasa Kias Lagi Lihat Bahasa Kiasnya Yang Menjadikan Hamba Itu Yang Jadi Hamba Yang Menjadikan Makhluk Itu Yang Jadi Makhluk Yang Menjadikan Insan Itu Yang Jadi Insan Yang Menjadikan Habibullah Itu Itu Habib Yang Menjadikan Manusia Itu Yang Menjadikan Alam Itu Yang Menjadikan Alam Maka Tidak Ada Alam Tidak Ada Manusia Tidak Ada Ciptaan Tidak Ada Makhluk Tidak Ada Kalipas Tidak Ada Hamba Melainkan Yang Ada Itu Allah Kalau Yang Ada Itu Adalah Allah Maka Allah Itulah Sebenar Benarnya Yang Sudah Wujud Yang Sudah Nyata Sebutannya Secara Bahasa Sariah Hamba Allah Itu Semuanya Walaupun Namanya Banyak Cara Pengurian Yang Banyak Cara Penyebutannya Banyak Namun Hakikat Dirinya Satu Saja Bapak Ibu Satu Saja Maka Untuk Memandang Kesempurnaan Lihat Kita Tilik Lagi Kedalam Untuk Memandang Kesempurnaan Wujud Nyatanya Allah Itu Sebenarnya Adalah Padah Nur Untuk Memandang Kesempurnaan Nyatanya Wujud Allah Itu Padah Nur Untuk Memandang Nur Itu Itu Betul Nyatah Sempurnanya Pada Langit Dan Bumi Itu Sebut Namanya Alam Untuk Memandang Kesempurnaan Allah Pada Langit Dan Bumi Atau Pada Alam Itulah Sempurna Pada Insan Insan Inilah Kesempurnaan Memandang Nyatanya Wujud Diri Allah Pilih Lagi Kedalam Kalaulah Insan Ini Kesempurnaan Tanpa Memandang Nyatanya Wujud Diri Allah Maka Kesempurnaan Memandang Nyatanya Wujud Diri Allah Pada Insan Itu Adalah Kepada Insan Yang Soleh Untuk Memandang Kesempurnaan Diri Allah Pada Insan Yang Soleh Memandang Itu Kepada Ulama Untuk Untuk Memandang Kesempurnaan Wujud Allah Pada Insan Yang Ulama Itu Kepada Yang As-Saudikin Untuk Memandang Kesempurnaan Allah Pada As-Saudikin Maka Memandangnya Allah Pada Rasul Yang 25 Itu Kepada Yang Lima Untuk Memandang Kesempurnaan Allah Pada Nabi Dan Rasul Yang Lima Itu Kepada Satu Siapa Yang Satu Ini Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasa Tulang Makanya Pandanglah Muhammad Itu Dengan Pandangan Yang Zuhir Dan Bahtin Mana Muhammad Yang Hakiki Mana Muhammad Yang Majazi Majazi Hakiki Karena Muhammad Yang Majazi Dan Hakiki Secara Zuhir Dan Batin Itulah Dia Sebagai Wasilah Bapak Ibu Untuk Kita Bisa Usul Kepada Allah Apa Kata Allah Lakotkanalakum Firasulillahi Uswatun Hasana Limankana Coba Sambung Limankana Sesungguhnya Pada diri Rasulullah Itu Terdapat Contoh Dan Teladan Yang Terbaik Bagi Dirimu Siapa Yang Ingin Berlikok Siapa Yang Ingin Bermusyahadah Siapa Yang Ingin Berbuat Jahat Dengan Allah Maka Muhammad Itulah Wasilah Kita Untuk Kita Bisa Usul Kepada Allah Amanah Yang Muhammad Yang Hakiki Lihat Muhammad Yang Hakiki Ini Itu Yang Sebut Namanya Dengan Nur Muhammad Muhammad Namun Kesempurnaan Memandang Nur Muhammad Yang Hakiki Itu Betul Betul Nyata Sempurnanya Pada Nabi Muhammad Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Sempurnalah Zohid Dan Batin Apa Bedanya Dengan Diri Bapak Ibu Apa Bedanya Coba Pak Ali Lagi Bedanya Apa Pak Abdul Kodir Apa Lagi Bedanya Pak Abdul Kodir Kesempurnaan Memandang Nyatanya Allah Itu Pada Muhammad Rasulullah Zohid Dan Batin Apa Bedanya Dengan Pak Abdul Kodir Walaupun Kita Ini Bukan Nabi Dan Rasul Bukan Tempat Memandang Kesempurnaan Nyatanya Wujud Allah Namun Ustad Diriku Ini Juga Bahagian Daripada Dirinya Juga Saya ulang Lagi Walaupun Diri Bapak Ibu Bukalah Tempat Memandang Kesempurnaan Nyatanya Wujud Allah Namun Diri Bapak Ibu Itu Bahagian Daripada Dirinya Juga Dirinya Juga Itu yang Mana Itu yang Juga Nur Nur Muhammad Nur Muhammad Itu maksudnya Dirinya Juga Nur Muhammad Itu maksud Ustadz Apa Sebabnya Allah Katakan Wajah Alulahu Min Ibadijuz'an Bahwa dirimu Itu bahagian Daripada diri Aku Lihat Ini gelas Ini Nur Muhammad Ustadz Contohkan Dengan Kias Bukan Kias Ini Perumpamaan Menghantarkan Faham Ustadz Lambuang Kan Gali Kati Bapak Ibu Lambuang Kalian Dau Dilemparkan Kati Tibu Dibawanya Pacah Baka Piyang Kapiang Dan Darai Darai Pecah Pecah Pecahannya Bahagiannya Ada yang 4 meter Ada yang 3 meter Ada yang 2 meter Ada yang Satu Ada yang Setengah Meter Ada yang Totonggo Tetonggo Lihat itu Pak Yang Totonggo Siapa Nabi Muhammad Sallallahu Sedangkan Yang Ampe Meter Itu Bagian Awak Atau Yang 3 meter Bagian Awak Atau Yang 2 meter Atau Yang Serpian Bagian Ya Walaupun Yang 4 meter 3 meter 2 meter Namun Hakikat Yang 4 meter 3 meter 2 meter 1 meter Itu Itu Tidak Ada lain Ini Itu juga Tuhan Mengantarkan Paham Makanya Ambil Dengan Rasa Itu Yang Dikatakan Itu Bahwa Diri Bapak Ibu Dengan Diri Bagian Rasul Sallallahu Walaik Sallam Hakikat Yang Sebenar Benarnya Adalah Esa Satu Juga Kenapa Hakikatnya Esa Dan Satu Karena Bapak Ibu Memandang Secara Hakikat Secara Hakikat Esa Dan Satu Itu Itulah Pada Nur Muhammad Itu Apa Sebabnya Hakikatnya Satu Nur Muhammad Ini Sudah Nyata Pada Tubuhnya Rasulullah Nur Muhammad Itu Sudah Nyata Pada Harunya Rasulullah Nur Muhammad Itu Sudah Nyata Pada Tubuhnya Bapak Ibu Nur Muhammad Itu Sudah Nyata Pada Ruhnya Bapak Ibu Maka Hakikatnya Diri Bapak Ibu Dengan Hakikatnya Diri Rasulullah Hakikatnya Adalah Sama-sama Nur Dan Nur Itu Bagian Daripada Aku Kalau Nur Itu Bagian Aku Maka Nur Itu Sebenarnya Aku Maka Akulah Yang Mengatakan Aku Itu Ahad Karena Aku Ini Ahad Maka Disitulah Orang Arif Bila Menjelaskan Ahadnya Allah Itu Dikatakan Wah Datul Ujud Apa Artinya Wah Datul Ujud Diri Yang Satu Apa Maksudnya Diri Yang Satu Tidak Ada Yang Lain Selain Dia Hanya Dia Satu Satunya Tuh Maknanya Tidak Ada Selain Dia Kata Kelipah Maka Kata Sustad Hanya Dia Satu Satunya Hanya Dia Satu Satunya Tidak Ada Dia Yang Selain Dia Karena Dia Ahad Dia Yang Tunggal Dia Esa Maka Diri Bapak Ibu Inilah Diri Yang Sebenarnya Diri Yang Ahad Itu Diri Bapak Ibu Inilah Sebenarnya Diri Yang Tunggal Itu Karena Diri Ahad Diri Yang Tunggal Itu Tidak Dalam Dirinya Tapi Bapak Ibu Jangan Jadi Tuhan Pulo Bapak Ibu Jangan Ngaku Tuhan Pulo Jadi Pirun Jadi Yang Ustadz Ajarkan Kepada Bapak Ibu Ustadz Tidak Mengajarkan Bapak Ibu Jadi Tuhan Ustadz Tidak Mengajarkan Kepada Bapak Ibu Ngaku Tuhan Ustadz Tidak Mengajarkan Kepada Bapak Ibu Ingin Merampok Hak Tuhan Lalu Apa Yang Ustadz Ajarkan Selama Ini Yang Ustadz Ajarkan Selama Ini Sampai Matinya Ustadz Untuk Umat Ini Bagaimana Bapak Ibu Mampu Mengenal Allah Allah Yang Wujud Allah Yang Bersifat Kita Tidak Wujud Dan Kita Tidak Bersifat Kita Tidak Pernah Ada Sama Sekali Kapan Diri Bapak Ibu Tidak Pernah Ada Sama Sekali Diri Bapak Ibu Tidak Pernah Ada Sama Sekali Itu Sejak Nyatanya Allah Itu Sejak Wujudnya Allah Itu Kapan Allah Itu Wujud Dan Nyata Pada Diri Bapak Ibu Kapan Allah Itu Wujud Dan Nyata Pada Diri Bapak Ibu Ketika Kita Tiada Ketika Kita Tiada Ketika Bapak Ibu Sudah Paham Diri Bapak Ibu Tidak Ada Tiada Maka Ketika Itu Yang Muncul Adalah Kesadaran Tuhan Kesadaran Tuhan Itu Disitulah Munculnya Di Dalam Hati Hati Itu Letaknya Di Dalam Rahasia Hakikat Diri Di Dalam Rahasia Hakikat Diri Itu Itu Yang Iman Iman Itulah Sebenarnya Yang Mengatakan Diri Bapak Ibu Tidak Wujud Dan Yang Wujud Ahni Allah Itu Kesadaran Tuhan Itu Yang Sebenarnya Kalau Bapak Ibu Telah Muncul Kesadaran Tuhan Pada Diri Apa Buktinya Bapak Ibu Telah Muncul Kesadaran Tuhan Pada Diri Ini Turun Kebawah Apa Buktinya Kelipah Ketika Kelipah Telah Muncul Kesadaran Tuhan Pada Diri Apa Buktinya Kesadaran Tuhan Telah Wujud Pada Diri Kali Bersariat Buktinya Apa Itulah Buktinya Bukti Kesadaran Tuhan Telah Wujud Dan Nyata Pada Diri Bapak Ibu Nyatalah Pada Syari Pada Syariat Nampak Ibadah Solatnya Puasanya Zakatnya Hajinya Dan sebagainya Nampak Sabarnya Menampak Ikhlasnya Nampak Raka Wakalnya Nampak Waroknya Pengasih Penyayang Pak Ibu Betul Betul Bapak Ibu Sudah Menjadi Rahmatan Lil'alamin Dan Sudah Menjadi Rahmatan Lil'alamin Rahmatan Pil'alamin Nampak Penyayangnya Samu Samu Bini Rahmatan Pil'alamin Nampak Penyayangnya Samu Udah Samu Anak Samu Cucu Samu Menantu Samu Kawan Samu Sahabat Seluruhnya Bapak Ibu Kenapa Yang terpandang Itu Tidalin Adalah Allah Itulah Maknanya Dari Allah Bagi Allah Untuk Allah Bagi Allah Bagi Allah Dari Allah Untuk Allah Tidak ada Dari Makhluk Untuk Allah Tidak ada Dari Allah Untuk Makhluk Karena Makhluk Itu Nyatanya Allah Makhluk Itu Nyatanya Allah Siapa Yang katakan Makhluk Itu Nyatanya Allah Tadi Nur Muhammad Nur Muhammad Nur Muhammad Itu Yang Nyatanya Allah Kenapa Nur Muhammad Dikatakan Nyatanya Allah Ketika Bapak Ibu Mengambil Kalimat Itu Dengan Menggunakan Bahasa Hak Kalau Bapak Ibu Menggunakan Nur Muhammad Dengan Bahasa Maripat Bahasa Torikat Apa Ciman Allah Itu Maksudnya Kalau Bapak Ibu Menggunakan Nur Muhammad Dengan Bahasa Maripat Ma'ripat Itu Maksudnya Dari Allah Bagi Allah Dan Untuk Allah Pada Makom Ini Bapak Ibu Maka Bapak Ibu Telah Sampai Kepada Makom Tuhan Orang Sudah Sampai Pada Makom Tuhan Inilah Yang Dikatakan Namanya Hakikat Tauhid Hakikat Tauhid Hakikat Tauhid Itu Tidak Ada Yang Lain Lagi Yang Ada Hanya Allah Tidak Ada Yang Tampak Yang Lain Lagi Melainkan Hanya Allah Tidak Ada Sesuatu Yang Lain Lagi Melainkan Allah Tak Ada Alam Tak Ada Makhluk Melainkan Hanya Allah Kalau Tidak Tidak Ada Alam Tidak Ada Makhluk Hanya Allah Maka Allah Itulah Segala Yang Wujud Segala Yang Ada Segala Yang Wujud Dan Yang Ada Itulah Allah Itu Kenapa Allah Katakan Kullusayin Halikun Ila Wajah Tiap Segala Sesuatu Tidak Pernah Ada Yang Ada Itu Anak Aku Disitulah Allah Mengatakan Innani Innani Anallah La Ha Ilah Anak Innani Anallah La Ilaha Ilah Anak Sesungguhnya Aku Ini Tuhan Namaku Allah Tak Ada Tuhan Tak Ada Yang Nyata Tak Ada Yang Wujud Tak Ada Yang Melihat Mendengar Berkata Berkuasa Berkata Dan Hidup Malaikan Yang Wujud Dan Yang Nyata Yang Melihat Yang Menengah Berkata Berkuasa Berkendak Dan Itu Aku Siapa Yang Ngomong Aku Allah Sudah Sampai Makomnya Bapak Ibu Pada Makom Tuhan Makanya Orang Yang Sampai Makom Pada Makom Tuhan Itulah Yang Katakan Nabi Kalah Nisanau Tadi Tuhan Tuhan Diham Makanya Bapak Ibu Keluar Dari Majel Sini Hadian Diam Apa Maknanya Sebenarnya Tuh Daniel Keluar Dari Sini Apa Seperti Itu Itu Maknanya Siapa Yang Telah Mengenal Aku Rahasiakan Aku Pada Dirimu Walaupun Dirimu Bukalah Nyatanya Dirimu Akan Tetapi Nyatanya Aku Sebenarnya Aku Yang Merahasiakan Diriku Pada Diriku Kalau Aku Merahasiakan Diriku Pada Diriku Maka Yang Bisa Kenal Dengan Aku Itu Tuhan Adalah Karena Aku Itu Maksudnya Tuhan Kalau Bukan Kena Rahmat Kalau Bukan Kena Karuni Aku Kalau Bukan Kena Anugerah Aku Kamu Tidak Akan Pernah Bisa Mengenal Aku Dirimu Tidak Akan Bisa Suci Dan Bersih Kamu Tidak Bisa Beribadah Tapi Kenapa Kamu Bisa Beribadah Suci Kenapa Kamu Bisa Kenal Aku Itu Kata Allah Disitulah Letaknya Setelah Kita Paham Disitu Makanya Orang Mak Ripat Tidak Pernah Mengatakan Dirinya Mak Ripat Orang Yang Tidak Mengatakan Dirinya Mak Ripat Juga Belum Tentu Mak Ripat Lih Ngerti Itu Ustaz Ulang Lih Orang Yang Sudah Mak Ripat Tidak Pernah Mengatakan Dirinya Mak Ripat Dan Orang Yang Tidak Mengatakan Dirinya Mak Ripat Belum Tentu Juga Dirinya Mak Ripat Jadi Tidak Mengal Antuk Sakit Baru Makan Minum Mawih Panik Mencua Tidak Bawa Lelok Tapi Ditalkinkan Bekau Itu Maknanya Hidup Diasa Mian Wata Nah Itulah Maknanya Diam Di Dalam Faham Faham Di Dalam Keheningan Hening Dalam Kesadaran Sadar Di Dalam Kepatuhan Tura Tudah Jadi Jangan Menye-menye Jule Lih Tau Menye-menye Itu Parti Menye-menye Itu apa Parti Ada Keluas Kamus Di Minang Ada Jangan 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 Cerpet Cerpet Dengan Tuhan Jangan Nyalakan Nasib Takdir Ratak Tangan Rata Jari Mengaji Tuhan Mengenal Allah tapi utang Mengaji itu bukan Menyelesaikan utang Utang tetap Bapak Ibu, kalau ada Bapak Ibu Tetap ayah Tapi Kita mengaji betul-betul Untuk menyadari Diri kita tidak pernah ada sama sekali Yang ada itu hanya Allah Inilah kita mengaji itu Untuk biar kita selamat Jalan pulang dan kembali kepada Allah Itu bahasanya Paham dan mengerti kita Yang sebenar-benarnya itu Nah ini Bapak Ibu Jadi Zohirnya Allah itu sudah nyata Pada Nur Nur itu sudah nyata Pada sekalian alam Alam itu sudah sempurna pada diri Bapak Ibu Yang disebut insan Maka kenalilah diri Bapak Ibu Yang dikatakan insan itu Al-insanu siri Al-insanu siri Wa siri sifati Wa sifatila gairi Insan itu rahasiaku Rahasiaku Tidak ada lain Adalah aku Kalau lah insan itu Tidak ada lain Adalah aku Insan itu Yang sebenar-benarnya aku Aku itu insan Jadi yang mengatakan insan itu Bukan Bapak Ibu Yang mengatakan insan itu Siapa? Allah yang mengatakan insan itu Makanya Bapak Ibu Tidak orang Tidak ada Bapak Ibu orang Walaupun orang mengatakan kita orang Tapi orang yang kita bukalah Nyatanya diri kita Walaupun kita mengatakan diri kita insan Tapi insannya diri kita bukalah Kenyataan diri kita Walaupun kita mengatakan diri kita Ini hamba Hambanya diri kita bukalah Kenyataan diri kita Tapi siapa orang Siapa insan Siapa hamba Itu tiada lain adalah Al-ul Situlah letaknya Allah itu Bersifat Nah ini aja Apa caiz itu? Harus Boleh jadi Boleh jadi dia mengatakan dirinya insan Boleh jadi mengatakan dirinya hamba Boleh jadi mengatakan dirinya Duh terserah aku Karena aku cuma yang ada Aku cuma yang wujud Pandai-pandai aku lah Tuhan Jadi tidak ada pengakuan Bapak Ibu disini Jangan Bapak Ibu ngaku-ngaku disitu Jadi Pahamilah kaji ini Kaji kita itu untuk memahami dan menyadari Hanya Tuhan yang ada Kita tidak pernah ada sama sekali Kalau diri kita tidak pernah ada Lalu siapa sebenarnya diri kita Diri kita inilah nyatanya Allah Kalau diri kita ini nyatanya Allah Diri kita inilah yang sebenarnya benarnya Allah Tuhan Kala lisanau Diam Jangan disabik-sabik juga Kalau disebut Turunkan dia ke dalam bahasa syari Kalau disebut Turunkan bahasa syariat Jangan bahasa maripat dipakai Disabik orang Apa sasek Ya hati-hati yang mesti dipahami Arif dan bijak dalam menyikapi ini Ya Mungkin itu saja Bapak Ibu Lah panik aku lah Itu saja Mudah-mudahan Bapak Ibu Diberikan Allah rahmat dan anugerah Sehingga kita keluar Pulang ke rumah Pulang ke Malaysia Pulang namanya ke Palangkaraya Namanya bukan Palang Pintu Betul-betul Sudah kita mengenalkan Allah Bilahi topik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax